Halo rekan-rekan mahasiswa dan para peneliti, senang kembali menyapa Anda melalui video pembelajaran pada video yang sedang Anda simak kali ini. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi e-views untuk pengolahan data penelitian untuk data yang bersifat time series. Bagaimana cara pengolahannya? Pertama kita membuka aplikasi e-views, tampilannya kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan membuka lembaran kerjanya. Pertama kita klik file, lalu new dan work file. Maka tampilannya akan seperti ini. Pada work file ini kita akan menentukan tipe data yang kita akan gunakan. Kalau kita klik tipe datanya, tersedia ada 3 jenis struktur data atau tipe data yang kita bisa input atau kita gunakan melalui aplikasi e-views ini. Pertama unstructured atau jenis data yang cross-section, kemudian dated untuk data time series, dan panel untuk data panel. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan jenis data yang time series. Oleh karena itu saya memilih tipe data yang dated. Lalu pada bagian ini ada frekuensi. Frekuensi yang kita akan gunakan apa? Apakah multi tahunan, setiap tahun, semi-anual, atau malah sampai ke integer date. Nah, karena data yang kita akan gunakan disini adalah data tahunan, maka saya memilih anual. Disini saya meng-input awal tahun analisis atau data dimulai dari tahun berapa sampai tahun keberapa. Karena data yang kita akan gunakan adalah data time series dari tahun 1990-an sampai 2020, maka saya ketik start tahunnya adalah tahun 1990. Kemudian tahun akhirnya adalah tahun 2020. Setelah itu kita klik OK. Maka tampilannya nantilah seperti ini. Nah, disini kita akan meng-input variable yang kita akan analisis. Cara meng-input variable-nya adalah kita klik Quick, kemudian Empty Group. Lalu kita akan mendapatkan world file seperti ini. Disini kita meng-input variable yang kita akan gunakan. Ya, ini adalah time series-nya. Nah, kebetulan data yang kita akan analisis adalah, yaitu data PDB dan PMDN Indonesia dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Inilah PDB-nya, kemudian ini PMDN-nya. Oke, untuk meng-inputnya ke aplikasi e-views, kita blok datanya. Kemudian kita copy. Lalu masuk ke aplikasi e-views. Kemudian kita klik kanan disini, lalu paste. Maka ter-input data yang kita akan, atau yang kita copykan dari Excel tadi. Namun kalau kita perhatikan disini juga, masih ada share 01 dan share 02. Untuk menggantikannya, kita arahkan kursor ke atas. Kemudian kita ketik nama variable yang kita inginkan. Misalnya, adalah PDB. Kemudian kita klik atau enter. Lalu kita jawab yes. Untuk variable keduanya, kita ganti juga dengan mengetik nama variable yang kita inginkan. Tadi dalam contoh kita tadilah PMDN. Kita enter, lalu jawab yes. Dan demikian, maka variable yang kita input, ternyata sudah ter-input disini. Ada PDB dan PMDN. Oke, work file ini kemudian kita bisa close atau kita bisa delete ya. Dengan klik yes, atau kita simpan dengan memberi namanya. Saya delete saja, saya jawab yes. Baik, tahapan selanjutnya adalah menganalisis atau mengolah datanya, merunning datanya, mengistimasi modelnya. Caranya adalah kita arahkan kursor ke menu quick lagi. Kemudian klik quick. Lalu estimate equation, maka tampilannya, atau work file ini kurang lebih seperti ini. Pada work file ini, kita akan meng-input model yang kita akan estimasi. Dari variable terikat, konstanta, dan variable bebasnya. Dibatasi dengan tanda spasi. Oke, karena variable terikat adalah PDB, maka saya ketik PDB. Saya ketik PDB. Kemudian spasi, C, spasi. Nama variable bebasnya adalah PMDN. Oke, kita klik ini. Maka sudah selesai kita input modelnya. Selanjutnya kita memilih metode estimasinya. Di aplikasi Vue sudah menggunakan atau menyediakan beberapa metode estimasi yang bisa kita gunakan. Yaitu mulai dari OLS atau LESQUARE sampai dengan ARDL. Pada contoh kali ini, kita menggunakan metode LESQUARE. Kita klik LS. Kemudian kita klik OK. Maka hasil kerja atau hasil estimasinya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, ini adalah koefisiennya atau konstantanya. Ini koefisien variable PMDN. Ini standar error konstanta. Kemudian ini test statistik konstanta. Ini test statistik koefisien. Dan probability seeknya adalah yang ini. Di sini adalah R2-nya atau koefisien determinasi. Kemudian F-statistiknya. Darbin-Watsonnya. Dan seterusnya. Jadi, itulah cara penggunaan aplikasi eViews dalam pengolahan data dengan sifat data times risk. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video berikutnya.